Hai kembali lagi di channel ini nah kali ini kami akan melakukan perjalanan ke sebuah desa yang memiliki ekosistem terbukarang yang sangat luar biasa Mari ikuti kami Nah ini merupakan perjalanan kami yang kami tampu dari Pangkal Pinang menuju Kabupaten Bangka Tengah Terima kasih telah menonton 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 Kami membeli makanan dulu Untuk asupan makan siang kami Sekarang ini kita memasuki jalan yang agak kecil untuk menuju lokasi kapalnya Nah untuk dari pinggir jalan besar menuju lokasi kapal tersebut kurang lebih memakan waktu 10 menit Ini videonya saya cepatkan kalau melihatnya agak pusing mohon maaf Dan setelah sampai lokasi kapalnya kita disuguhkan oleh pemandangan pasir dan air laut yang sangat tenang Ini merupakan perjalanan kami menggunakan kapal menuju sport yang pertama ini dinamai oleh masyarakat sebagai sport karang bugis Untuk asal usulnya saya kurang tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini sebenarnya ada sedikit narasi yang saya sampaikan langsung di lokasi Namun untuk suaranya tidak terlalu terekam oleh kamera saya maka saya cepatkan saja Setelah dari karang bugis Kita menuju ke pondok yang berada di gusung perang Makasihnya gusung perang masyarakat menyebutnya Karena di dekat pondok tersebut terdapat sebuah gusung Bersambung 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 Stop War Keremp documentary Kami pun sampai di pondok yang mana kali ini pondoknya cukup ramai ada beberapa masyarakat yang beristirahat dan makan di dalamnya dan hits sebelum masuk saya melihat sesuatu yang sangat menarik mata saya di bawah pondok tersebut nah kita lihat di bawah pondok tersebut terdapat ekosistem lamun dan yang paling menarik yaitu banyak kerumunan ikan di bawahnya nah kerumunan ikan ini dikenali juga dengan sebutan schooling fish selamat menikmati kegiatan dalam pondok pond kami bersama masyarakat yang beristirahat setemakan dan juga ada yang yang sedang sholat untuk spot terbuka karang yang kedua kami mengunjungi karang kapal mengapa di nama ikan kapal ya karena di spot terbuka karang ini terdapat kapal yang telah tenggelam terdapat kapal yang telah terbelah menjadi dua ini buritanya dan itu adalah bagian laluannya mari kita lihat keindahan terumbu karangnya nah ternyata disini ada bulu babi atau si ursin ini penampakan dari kapal yang tenggelamnya merupakan besi dan sudah sangat banyak ditempeli oleh terumbu karang sungguh pemandangan yang luar biasa selamat menikmati 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 nah ini ada teman saya abot yang sedang diikuti oleh ikan-ikan kecil berwarna kuning Abort pun mengajak ikan tersebut main Jadi kita lagi di mana Pak Umam? Kita lagi di shipwreck Perlang Punyanya Om Abort Nah Om Abortnya masih di bawah Om Abort, Om Abort Mana? Om Abort Om Abortnya punya kapal nih Wah, keren ya Pak Abort Kapalnya udah-udah terbelah Terbelah menjadi berapa bagian Pak Umam? Barang lebih dua Dua Bagian apa aja yang ada? Yang masih nampaknya ini bagian lambungnya Oh ini lambung ya? Lambung bagian belakang sama haluan Oh yang jauh sana haluan? Iya, iya Wah, keren ya Mari kita lihat di bawahnya Pak Umam Morty top selamat menikmati 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 selamat menikmati